Dilihat maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah akhir-akhir ini, sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Soe menerapkan komunikasi bebas perundungan atau bullying. Langkah ini dierapkan mampu menjadi solusi dalam mencegah kerasan terhadap anak, sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh keluarga sekolah. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi, salah satunya di lingkungan sekolah. Tindak bullying diantaranya adalah penindakan fisik, penindakan verbal, dan pengucilan. Maraknya kasus bullying dewasa ini mendorong sekolah menengah kejuruan Negeri 2 sebagai salah satu sekolah pusat keinggulan menerapkan komunikasi bebas perundungan atau bullying. PLT Kepala SMKN 2 Soe, Nifron Falo, mengatakan pihaknya dalam berbagai kesempatan terus memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, agar dalam setiap komunikasi yang dilakukan harus bebas dari bullying atau perundungan. Komunikasi yang bebas dari bullying ini harus terjadi diantara sesama siswa, sehingga tidak menimbulkan mental superior atau inferior diantara siswa. Komunikasi bebas bullying juga harus dipahami oleh para guru, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi saat memberikan sanksi kepada para siswa yang melakukan kesalahan. Hal ini penting agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Penampuan saya bahwa dengan adanya woksong yang akan kita laksanakan hari ini, saya pikir bahwa ini bullying tidak boleh terjadi di sini. Bukan hanya bagi kita, bagi anak-anak saya, tapi bagi bapak-ibu guru juga. Kita bisa, bagi bapak-ibu guru, bagaimana kita membedakan, menegur anak-anak dengan membully. Nifron Falo menegaskan, sekolah haruslah menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak. Salah satu caranya adalah dengan meniadakan perundungan atau bullying dalam setiap aktivitas warga sekolah. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamamuran, TVRI NTT.